Pembangunan TPI Unit 1 Juana terus dikenjot. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan pelelangan ikan. Akhir bulan September ini, pembangunan TPI Unit 1 Juana ditargetkan mencapai 75 persen. Pembangunan TPI Unit 1 Juana yang menghabiskan dana APBD sebesar 1,9 miliar rupiah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga, serta dapat menjaga mutu ikan yang ada di TPI. Masalahnya TPI ini memang ditujukan untuk pelayanan kesejahteraan nelayan. Tapi untuk masalah pemakaiannya kita minggu dari Kepala Dinas Lautan Mukti untuk diserahkan kepada nelayan. Untuk yang pedagang sendiri, apakah mengalami ada kendalaan setelah dipindah di reklasi di sebelah selatan? Alhamdulillah selama ini dengan adanya produksi dengan baik antara pedagang, nelayan, dan TPI Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Karena kita sudah menyerjakan tempat alternatif yaitu di tempat pilihan dipergunakan untuk bungkar ikan nelayan sehingga ikan dari nelayan tetap terjaga mutunya.